TKP penembakan Brigadir J dinilai bisa jadi celah Ferdi Sambol lolos dari pembunuhan berencana. Mantan Hakim Agung Kamar Pidana Umum dan Militer tahun 2011-2018, Prof. Gayus Lumbun, menilai ada sejumlah hal yang memperlihatkan tindakan Irjen Ferdi Sambol memerintahkan pembunuhan terhadap Brigadir J atau Nofrian Shah Yosua Huta Barat bukan aksi yang terencana. Gayus menyampaikan hal itu saat diwawancarai Aiman Wicaksono dalam program Aiman di Kompas TV. Mulanya Aiman mempertanyakan alasan Ferdi Sambol yang merupakan perwira tinggi Polri yang saat itu masih menjabat sebagai kepala divisi profesi dan pengamanan Polri memerintahkan pembunuhan terhadap Yosua di rumah dinas. Gayus menilai hal itu memperlihatkan argumennya yakni pembunuhan terhadap Yosua kemungkinan besar adalah tindakan spontan dari Sambol. Petunjuk lain, kata Gayus, yang menyeratkan tindakan Sambol yang memerintahkan pembunuhan terhadap Yosua adalah terkait lokasi kejadian. Pembunuhan terhadap Yosua terjadi di rumah dinas Sambol di Kompleks Polri Duren 3, Jalan Duren 3 Utara I, Jakarta Selatan, pada tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu. Sebab menurut Gayus, jika Sambol memang sudah merencanakan membunuh Yosua, kemungkinan besar hal itu tidak dilakukan di tempat yang memungkinkan hal itu terlihat oleh orang lain. Gayus juga menilai, jika penyidik Polri dan Jaksa tidak bisa membuktikan dalam persidangan terjadi perencanaan untuk membunuh Yosua, maka kemungkinan Sambol bisa tidak terbukti melakukan perbuatan seperti dalam sangkaan pasal 340 KUHP yang dikenakan kepadanya saat ini. Siang ini Yosua meninggal dunia dengan sejumlah luka tembak di rumah dinas Ferdi Sambol, Duren 3, Jakarta, tanggal 8 Juli tahun 2022. Hasil pendalaman tim khusus Polri mengungkapkan bahwa Brigadir J tewas akibat ditembak oleh Baradae atau Richard Eliezer. Penembakan itu diperintahkan langsung oleh Ferdi Sambol. Bahkan, dalam tayangan video animasi hasil rekonstruksi yang dibuat Polri menunjukkan bahwa Ferdi Sambol ikut menembak Brigadir J saat ajudannya itu sudah tergeletak dan bersimbah darah di lantai. Tim sus Polri sampai saat ini menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus itu. Mereka adalah Irjen Ferdi Sambol dan istrinya, Putri Candrawati, beserta 2 ajudan yaitu Barada Richard Eliezer atau Baradae dan Bripka Ricky Rizal atau Bripka RR. Satu orang lagi yang ditetapkan sebagai tersangka adalah asisten rumah tangga Putri, Kuat Maruf. Kelima tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J dijerat pasal pembunuhan berencana yakni pasal 340 KUHP suksidar pasal 338 KUHP junto pasal 55 dan atau 56 KUHP. Terima kasih telah menonton!